Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok nasionalisme Di sini kami akan menampilkan podcast bercerita tentang Rasul Ulul Azmi Perkenalkan nama saya Sifo Leharahma Berperan sebagai moderator Ayas, apa hikmah yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari Dalam kisah Rasul Ulul Azmi Akan menjadi lebih sabar dan takbah dalam menghadapi cobaan Tasya, apa alasan Rasul mendapat gelar Ulul Azmi? Karena mereka mengalami berbagai cobaan Dalam Mengapa hanya lima nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi? Karena memiliki ketawahan yang luar biasa Ayas Kata Azmi dalam bahasa Indonesia memiliki arti Kemauan yang teguh dan kuat Tasya Siapakah nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi? Nabi Musa Nabi Daud Berapa lama para Rasul Ulul Azmi berdakwah? Berdakwah Berdakwah sekitar 950 tahun Tetapi hanya beriman 80 orang Ayas Mengapa nabi Ibrahim mendapatkan julukan Ulul Azmi? Karena ketabahannya dan kesabarannya ketika harus dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud Tasya Apa pengertian dari Ulul Azmi? Rasul yang memiliki rasa keteguhan dan kesabaran yang sangat kuat Galang Apa sifat utama dan keteguhan hati Rasul Ulul Azmi? Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi adalah sebagai seorang yang dapat memiliki ketabahan, kesabaran, dan keweletan yang luar biasa dalam menjalankan tiga suci-nya sebagai Rasul Ulul Azmi Ayas Apa arti Ulul? Yang mempunyai Asya Sebutkan Rasul Ulul Azmi yang mendapatkan kitab Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad Oke Apa perbedaan Galang Apa perbedaan antara para Rasul Ulul Azmi dan Rasul lainnya? Perbedaan para Rasul Ulul Azmi dan Rasul lainnya terletak pada berat ujian dan cobaan yang diterima serta ketabahan dan kesabaran mereka Oke cukup sekian podcast kali ini Terima kasih untuk Nara Sumber sudah meluangkan waktu untuk podcast hari ini Saya Sifo Uliya Rahma izin mengundurkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!